Saudara beduk biasanya digunakan sebagai penanda waktu sholat segera tiba. Tak hanya itu, jelang idul fitri, gemah takbir, dan iringan beduk menyertai. Jelang lebaran, beduk pun diburu oleh masyarakat. Luang usaha inilah yang ditangkap Abdul Manaf untuk memproduksi beduk dram. Dari usahanya, ia mampu meraup jutaan rupiah. Simak kisahnya dalam Berani Berubah Omset Jutaan Dari Beduk. Usaha saya, sebelum saya bergerak di bidang beduk ini, saya bikin-bikin tempat sampah. Bikin tempat sampah, bikin buat pot kembang, bikin buat tempat bakaran sampah juga. Kemudian saya juga jual drum-drum plastik buat tempat air. Terus juga drum-drum bekasnya, drum kalengnya jual juga. Jadi awalnya dulu saya di masjid ini ada beduk, di sebelah ada masjid. Ada beduknya, jadi setiap tahun itu beduknya selalu pecah terus kan. Nah, yang kebetulan yang betulin, yang service itu saya sama teman saya. Kalau masalah gengsi, alhamdulillah tidak. Saya kebetulan hanya ingin mencari ini aja untuk mencari apa nih, kita kira-kira peluang yang bisa kita ambil apa nih. Apalagi momennya di bulan puasa, saya pikir kayaknya permintaan beduk lumayan nih. Ya, ada kesulitan pasti. Kalau di awal-awal itu pasti ada kesulitan. Jadi, awal pertama saya bikin beduk tuh modelnya bukan seperti ini. Jadi modelnya agak kasar dia pakai tampilan seperti ini. Nah, begitu saya bikin kan, ternyata permintaan pasar maunya model yang seperti ini, model baru. Saya hampir putus asa. Waduh, apa saya harus balik ke cara yang lama ini. Tapi ternyata saya coba lagi, saya coba lagi, alhamdulillah bisa saya bikin yang model seperti ini. Karena permintaan pasar banyaknya maunya yang seperti ini. Kalau kita kerjakan satu beduk, kalau dari nol itu butuh waktu sekitar 4 hari. Kalau misalnya dari mulai kita dapat drumnya, terus kita lubangin atas bawahnya, kemudian proses pengelasan, proses pengecatan, sampai seperti ini. Nah, yang lama itu menunggu kering kulitnya ini. Kalau harga per unit, kalau yang besar ini, saya jual biasa sekitar 8,5-9 ratus. Kemudian kalau tahun ini saya bikin tiga macam, tiga ukuran. Yang besar, sama yang tanggung, sama yang kecil. Alasan memilih menggunakan beduk yang terbuat dari drum karena lebih hemat, lebih praktis, dan juga lebih terjangkau. Dari segi kekuatan juga jauh lebih awet selama dia tidak terkena air. Kalau tahun kemarin, dari produk saya, alhamdulillah terjual semua. Ya, pendapatan tahun kemarin sekitar 40-50 jutaan, alhamdulillah dapat. Saya harus tetap belajar lagi, harus lebih tetap semangat, harus tetap inovatif, dan harus berani berubah. Terima kasih telah menonton!